Halo semua, balik lagi di channel Zihome. Di video kali ini, saya akan memberikan tema iOS terbaru, yaitu tema iOS iPhone 14, lengkap dengan Pony Dynamic Island khas iPhone 14 Pro Max, dan juga tembus sampai ke keyboard iOS 16 terbaru. Nah, tema yang akan saya memberikan di sini bisa diterapkan di semua HP, baik itu HP Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung, Realme, Infinix, Poco, dan lain-lain, intinya HP apapun itu bisa pakai tema ini. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja disimak videonya. Let's go! Oke, jadi langkah pertama, kalian bisa siapkan dulu bahan-bahannya. Link download bahan-bahannya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Di sana ada 3 bahan yang bisa kalian pakai. Ada tema iOS 16 terbaru, wallpaper iOS 16, beserta settingan Dynamic Island atau Pony Khas iPhone 14 Pro Max. Nah, jika semuanya sudah kalian download, selanjutnya kalian matikan data internet kalian, agar nanti tidak menculik kalian yang mengganggu saat kalian menerapkan temanya. Oke, step pertama silahkan kalian buka tema atau phone 13 launchernya. Langsung aja tap Get Started. Jika muncul perizinan, kalian izinkan saja semuanya. Kemudian tap Agree. Lalu di sini pilih phone 13 launcher. Dan kalian bisa checklist di sini, lalu tap Get Started. Next, di sini kalian bisa tap Set As Default, lalu pilih phone 13 launcher. Nah, maka sekarang otomatis temanya sudah terpasang. Dan selanjutnya tinggal kita setting fitur-fiturnya agar bisa aktif dengan baik. Pertama, kita setting untuk bagian Assistive Touch-nya. Tap salah satu fungsinya, lalu Agree. Lalu pilih phone 13 launcher. Kemudian aktifkan, lalu kembali. Maka otomatis semua fiturnya di sini sudah bisa kalian gunakan. Selanjutnya, kita akan aktifkan juga fitur Control Center-nya. Tap salah satu fungsinya, pilih Agree. Aktifkan di sini. Dan iya, maka sekarang semua opsi pada Control Center sudah bisa berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kalian bisa terapkan wallpaper iOS 16 yang sudah kalian download tadi. Atau kalian bisa pakai juga wallpaper yang lain jika kalian mau. Nah, kalian setel aja wallpapernya sebagai wallpaper beranda sekaligus layar kunci kalian. Dan iya, jika wallpapernya sudah terpasang. Terakhir, tinggal kalian atur saja akun-akunnya dan juga widget-nya agar terlihat lebih rapih. Nah, oke di sini saya sudah atur akun-akunnya menjadi kurang lebih seperti ini. Dan bagian yang kosong ini akan saya isi dengan widget. Dengan cara tap tahan pada layar, lalu tap di sini. Dan tinggal pilih widget yang kita inginkan. Dan selanjutnya, saya akan tambahkan widget juga kepada semua rong kosong yang sudah saya siapkan tadi. Nah, oke untuk khatil akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya jika kalian ingin menambahkan poni iPhone-nya, di sini ada 2 opsi yang bisa kalian pilih. Ada poni iPhone 13 Pro Max dan ada poni iPhone 14 Pro Max. Buat kalian yang ingin mengaktifkan poni iPhone 13-nya, kalian bisa masuk ke Phone 13 Launcher. Lalu pilih opsi yang ini. Kemudian aktifkan poninya di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini poninya sudah aktif. Nah, sedangkan buat kalian yang pengen pakai poni iPhone 14 atau poni Dynamic Island, kalian bisa download settingan poni Dynamic Island-nya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nanti kalian tinggal buka aplikasinya, lalu tap turn on, dan beri perizinan ke Dynamic Island-nya. Maka secara otomatis Dynamic Island-nya akan aktif. Nah, untuk merubah ukurannya, kalian bisa masuk ke opsi Display, dan tinggal kalian sesuakan saja ukurannya sesuai selera kalian. Terakhir, untuk bagian Notification, pastikan juga kalian aktifkan, agar nanti Dynamic Island-nya bisa bergerak ketika ada notifikasi yang masuk. Contohnya seperti notifikasi chat WhatsApp, atau indikasi mengisi baterai, dan lain-lain. So, nanti Dynamic Island-nya ini akan mengikuti notifikasi yang masuk ke HP kalian. Nah, sebagai tambahan, buat kalian yang juga pengen merubah keyboard-nya menjadi keyboard iPhone terbaru, saya sudah pernah share tutorial-nya, nanti link videonya saya taruh di deskripsi, kalian bisa cek ke video tersebut. Oke, well, itu dia tema iPhone iOS 14, atau tema iPhone 14 Pro Max terbaru untuk semua Android. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kasih like-nya, serta pastikan juga ada subscribe ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video menarik terbaru dari kami. Saya Zee, pamit undur diri, see you on the next video.